Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue juga TV di sini kali ini gue bakal coba review gameplay GTA San Andreas Definitive Edition yang by net Netflix ya di sini awalnya gue juga enggak terlalu gimana ya enggak terlalu berharap tadinya soalnya apa gua lihat-lihat minimal Android itu kan Android 11 katanya ya Oh buat jalanin ini cuman karena punya gua Android 10 tadinya gua enggak berhubungan terlalu berharap banyak makanya gue coba-coba cari-cari referensi gitu apa bisa Android 10 soalnya gue mau upgrade ke sebelah juga agak-agak ragu gitu makanya gue coba coba cari jalan lain dan akhirnya nemulah ini Hai tadinya sih buat iseng-iseng aja pengen nyoba gitu ternyata bisa aku bisa gue juga tahu kenapa apa emang udah update baru apa gimana Hai kalau di secara Hai apa namanya settingan default atau settingan bawaan segini aja sebenarnya udah udah lancar sudah lumayan ya HP gua disini gua pakai Pocophone F1 Android masih 10 RAM 6 penyimpanan 128 emang tadinya yang gua baca juga minimal itu penyimpanan design 20 makanya gua coba karena penyimpanan gua masih banyak ya gua coba juga bisa apa enggak ada terata bisa gitu loh Hai mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian yang pengen nomba yang lebih 10 bisa apa enggak ternyata di gua tuh bisa gue juga enggak tahu kenapa apa mungkin karena HP gua ada udah di custom gitu kan custom room tapi no root ya enggak cuman bener-bener custom room aja gue cuman mau ningkatin ibaratnya Hai apa ya bahasanya ya Hai ningkatin performa gitu lah makanya gua custom room ini HP Pocophone F1 gua gitu Hai di sini grafik masih bawaan ya Coba kita eh ubah-ubah kawan masih kayak gini cuman tadi gua ubah di classic lighting ini apa sih gunanya nah gunanya ini kalau kita online nanti bakal nah kayak gini jadi pencahayaan itu bawaan kayak di PS2 gitu loh jadi sistem-sistem nostalgia itu ada dapet kalau yang ininya kita matiin apa namanya lightingnya jadi kayak game-game jaman sekarang lah pencahaya yang udah enak dilihat gitu loh cuman kalau dari sisi nostalgia nya mungkin kurang tapi kalau buat grafik ini udah enak segini ini pasti masih pakai grafik bawaan yang maksudnya default gitu kalau kita coba naikin di resolusi tinggi ini kayaknya agak ngelak juga ini yang ini on ya yang kayak ground ice itu kan kayak kabut di atas kayak dia belum butuhkan bayangan kalau land players ini gua nggak tahu nih apa nih cuman kalau gua ibaratnya bahasanya rata kanan tuh kayak gini dia gak lumayan berat gitu loh makanya settingannya kalau mau enak mungkin ngorestore default dulu ininya diopin ini agak gua turunin nah gini ini udah lumayan enak nih segini gitu lancar banget gitu Hai apa mungkin karena HP gua udah di custom makanya bisa jadi enak kayak gini gua juga nggak tahu mungkin kalian kalau mau nyoba silakan Hai nanti gua kasih deh link downloadnya yang gua download ini ya Hai nanti gua taruh di kolom komentar lah oke di sini cheatnya juga cheat yang buat PC ya gue coba-coba tadi yang cheat buat Android itu habis ternyata bisanya yang buat PC itu kayak kita mau ngambil jetpack kita coba ambil jetpack itu ngang masuk di accessibility enter code yang gua tahu jetpack itu karena roket man ya kalau nggak salah roket man nah nah jetpacknya work itu jalan nih jadi cheat lu apalin aja cicit PC ini juga lu tinggal lu apa namanya kalau lu apa tinggal copy paste aja di web web nah jalan lanjutnya jalan ini tuh Ayo kita coba cek yang lain itu hai 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 yo sama PSO yang yang buat darah itu hai 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 yo 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 nah ini jalan tuh jadi buat nambah darah sama duit hai 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 sekarang kita coba jalan ke CJ ini nah kita coba Hai ke rumah tuh lihat pemandangan ini grafik gue turuninnya kalau gua taikin itu ya gitu agak-agak oleh cuma kita lihat grafik kita taikin lagi setelah dari atas nah kurang lebih kayak gini enak dilihat cuman karena mungkin spek Hai kapi gue juga kurang jadi kayak agak-agak ngelag gitu Hai buat buat segi ini buat oke lah kalau buat dalam misi atau apa cukup di Hai iya setengah kurang dikit lah nah nah seginya udah cukup nih grow string home at least was before wafakt every day ini bisa lihat grafiknya ya bayangannya kita coba kita matiin bayangannya Hai harusnya sih di belum mau masalah Hai nah tapi masih ada bayangannya Hai tapi kayak agak kurang aja gitu ini sambil ikut ini udah enak kan kalau nggak sambil ikut lebih enak lagi Hai cuman gua nggak tahu ini berapa fps misalnya gue nggak pakai aplikasi atau software buat baca fps-nya di mau nggak tahu nih berapa fps-nya tapi di sini lancar banget sih enak itu maksudnya ada patah-patah atau gimana Hai cuman kalau di misi gua nggak tahu mungkin nanti ke depannya kita bakal coba main misi galia Hai ke kalau ini juga pulau plan mau lupa gue bilangin ini tuh pulau penyanyi bisa lihat sendiri nanti gua nggak pakai datang pakai Wifi kalau nggak percaya kita coba di mode pesawat nah ini bener-bener pulau plan gitu Hai kalau mau lihat spek HP gua disini gua kasih tahu mau kasih lihat di setelannya nah HP ini gua Poco F1 128GB RAM nya 6 nah persian rateku disini masih 10 cuman disini gua pakai custom room dari meisper gaming nah kalau buat kernel gua pakai kernel lelah d8g 3,4 plus mungkin ini juga salah satu yang jadi ngebapin apa-apa namanya yang bikin lancar gitu loh men kalau pastinya gua nggak tahu ya Oke mungkin segitu aja lah review dari gua saya pusingkatnya nanti di next mungkin kita bakal coba-coba main misi atau apalah biar ha Hai memperjelas gitu lu HP ini kuatnya sampai mana buat main GTA ini ya dari itu gua sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 the